Polda Metro Jaya enggan mengungkap nilai dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul yang diduga dilakukan pimpinan KPK. Hal itu terkait dalam penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2021. Kini kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Polisi berdalih nilai pemerasan itu adalah materi penyidikan. Sekibik itu, Direktur Risers Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adesafri Simanjuntak, memastikan penyidikan ini berjalan secara profesional, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Jadi untuk materi penyidikan nantinya, maaf kami belum bisa share kepada rekan-rekan sekalian. Dan kami pastikan, proses penyidikan dalam rangka penegangan hukum yang akan dilakukan oleh tim penyidik subjek tipikor di Direktur Risers Khusus Polda Metro Jaya akan berjalan secara profesional, akuntabel, transparansi berkeadilan, sebagaimana unsur konsep program Polri. Saat ini, Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tengah menjadi sorotan. Muncul kabar pimpinan KPK diduga memerah Syahrul terkait penanganan perkara di Kematrian Pertanian. Kabar ini mencuat seiring bocornya surat panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya yang ditujukan kepada sopir dan ajudan Syahrul. Dalam laporan itu, pimpinan KPK dituding menerima uang sebesar 1 miliar dolar Singapura dari pihak mentan. Di mana pemberian uang miliaran itu disebut diterima di lapangan bulu tangkis di daerah Mangga Besar, Jakarta Barat pada 22 Desember 2022. Tanya itu, beredar pula foto antara Firli Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo yang diduga terjadi di sebuah kor badminton. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri membantah telah menerima uang itu. Ia menegaskan tidak pernah ada pimpinan KPK yang berkomunikasi dengan pihak berperkara dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Terima kasih telah menonton!